Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Salat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh umat islam Salat adalah tihang agama Namun dalam kondisi berbeda Contohnya ketika dikumandangkan azan Perut sudah keroncongan sejak beberapa jam lalu Dan ketika itu pula makanan telah tersaji Maka apa yang harus kita dahulukan? Makan dulu atau sholat dulu? Dalam buku pikis Sholat Imam Shafi'i karya Mustafa al-Bugo dijelaskan Imam Shafi'i berpendapat jika sudah tiba waktu sholat Namun dihadapan seseorang ada makanan yang terhidang Dan ia berada dalam kondisi lapar Maka dianjurkan untuk mendahulukan makan dibandingkan sholat Hal ini dilakukan agar tujuan fokus berpikirnya dalam sholat nanti Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kepada sibuk memikirkan makanan yang dibayang-bayangkan terhidang di depan mata Pendapat Imam Shafi'i ini disandarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda Apabila sudah tersaji, dahulukan makan malam tersebut dari sholat maghrib Dan janganlah kalian tergesa-gesa dari makan kalian Hadis, riwayat, bukhari, dan muslim Imam Shafi'i berpendapat apabila seseorang tetap mendahulukan sholat ketimbang makan malam Padahal ia dalam kondisi lapar Maka makruh hukumnya melaksanakan sholat itu Kepokusannya dalam beribadah menjadi poin inti yang ditekankan dalam agama ketika seseorang hamba menjalankan ibadah Dalam sebuah hadis dijelaskan Jika sholat telah didirikan atau ikomah Dan makan malam telah tiba Maka mulailah dengan makan malam Hadis, riwayat, bukhari, muslim Seseorang yang sedang lapar atau ingin sekali makan tetapi menahannya Maka pikirannya akan dipengaruhi bayangan di luar sholat Kemudian saat hati seharusnya fokus menghadap Allah Akhirnya bercabang mengangan-angankan yang lain Rasulullah SAW bersabda Apabila seseorang makan sedikit Maka perutnya akan dipenuhi cahaya Hadis, riwayat, Dailami Dari beberapa dalil yang telah disebutkan tadi Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sedang lapar Dapat mendahulukan makan terlebih dahulu apabila hidangan telah tersaji Jadi makan dulu baru sholat Tapi usahakan untuk atur waktu makan sebelum masuknya waktu sholat Tentunya ini dilakukan dengan tujuan untuk lebih fokus dalam mengerjakan sholat Hanya kepada Allah SWT Karena dikhawatirkan apabila ketika konsentrasi terganggu akibat perut lapar Sehingga dalam sholat menyebabkan tidak khusu Maka yang dianjurkan adalah makan Namun dalam kondisi normal tidak sedang merasakan lapar Ketika waktu sholat tiba Diperintahkan bagi seorang muslim bergegas mendahulukan sholat Tentu bukan berarti mengutamakan makan disini Tidak dikatakan wajib Hanya mayoritas ulama mengatakan sunnah dalam keadaan rasa lapar saja Sahabat yang beriman Itulah penjelasan yang semoga menjadi ilmu untuk kita semua Allah wa'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Sholat lima waktu merupakan rukun Islam Yang wajib dilaksanakan oleh pengikut Nabi Muhammad SAW Karena pentingnya ibadah ini Allah SWT memberikan kompensasi bagi mereka yang tidak bisa berdiri Boleh melaksanakannya dengan duduk Bagi yang tidak bisa duduk diperbolehkan untuk berbaring Ini menandakan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan manusia Namun meski sudah diberikan kemudahan dalam pelaksanaannya Tetap saja manusia sering lalai untuk menunaikan Ibadah ini memiliki tata cara dan sudah diatur waktu-waktu pelaksanaannya Allah SWT memerintahkan untuk sholat di awal waktu Namun banyak sekali manusia yang menunda-nunda ibadah tersebut Dengan berbagai alasan duniawi tanpa ada uzur tertentu yang dibenarkan oleh syariat Bahkan kebiasaan menunda sholat sudah menjadi rutinitas yang menderah daging dalam keseharian Padahal sholat termasuk perkara din, agama yang paling penting setelah iman Sehingga meremehkannya menjadi tindakan yang membahayakan keimanan Berikut ini ancaman bagi orang-orang yang suka menunda sholatnya 1. Allah SWT dalam kalamnya memberikan ancaman neraka bagi mereka Yang menunda-nunda waktu sholatnya tanpa alasan syariat yang dibenarkan Di antaranya akan dimasukkan ke dalam goyu dan wail Yang merupakan lembah-lembah yang berada di neraka jahannam Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek Yang menyianyikan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya Maka kelak mereka akan menemukan goyu Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh Maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikitpun Quran Surat Maryam ayat 59 dan 60 Maka wailah bagi orang-orang yang sholat Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 Goyu merupakan lembah yang berbau sangat busuk yang sangat jauh ke dalamannya dan berisikan nanah dan darah Sedangkan wail adalah lembah di neraka jahannam yang seandainya gunung di dunia dijatuhkan ke dalamnya Maka akan hancur lebur karena panasnya 2. Sengaja Yang lalai dari sholatnya Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 Makna menyianyiakan sholat menurut sebagian ulama tafsir adalah sholat di luar waktunya dan suka meninggalkan sholat 3. Orang yang sholat namun sengaja menunda hingga akhir waktu tanpa alasan syariat maka tergolong orang-orang yang munafik Munafik merupakan sifat dimana seseorang berpura-pura mengikuti ajaran agama Namun sebenarnya mereka tidak mengakuinya dalam hati Berikut ini kalam Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW terkait hal tersebut Sesungguhnya orang-orang munafik menyangka bisa menipu Allah Tapi sungguh Allah lah yang menghinakan mereka Yaitu ketika mereka diseru untuk sholat, mereka bermalas-malasan Quran Surat An-Nisa ayat 142 Ini adalah sholatnya orang munafik Ketika ia duduk mengamati matahari sampai ia berada di antara kedua tanduk syatan Kemudian ia berdiri untuk mengerjakan sholat 4 rokaat Ia hanya mengingat Allah sedikit saja Hadis Riwayat Muslim Empat Orang yang melalaikan sholatnya karena alasan duniawi juga tidak akan mendapat syafaat dari Muhammad SAW di Yawmil Mahsyar Kelak Nabi Muhammad SAW bersabda Jangji antara aku dan umatku adalah sholat Barang siapa yang tidak sholat maka tidak ada ikatan jangji apa-apa antara aku dan orang itu Jadi utamanya adalah mubalik yang rajin bersolawat tapi tidak mau mengerjakan sholat atau sudah mau mengerjakan sholat tapi lewat waktunya Kelak pada hari kiamat jangan menagih jangji meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW Sahabat yang beriman Ternyata tidak cukup dengan menjalankan sholat saja Namun harus mengerti tata cara dan waktunya sehingga tidak termasuk orang yang merugi dalam sholat Semoga kita termasuk dalam golongan yang selalu menyegarkan sholat dan terhindar dari ancaman-ancaman tersebut Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Selamat menikmati